Nah ini nih Ini Babi asam manis Babi asam manis Tuh Ini lauknya lengkap Dan sayurannya juga ada Hmm Enak banget Ya rasanya tuh Aroma babinya udah hilang Dan Dagingnya kanyal lembut Asam manis beneran Asam manis Oke Balik lagi sama Bernard Dari Benteng Daging Nah sekarang jam setengah delapan Kita masih di kota Pontianak Kita mau nyobain Nasi kari Kita Kesiangan Kita jadwalin jam Setengah tujuh Tapi gue kesiangan Jadi setengah delapan Nah ini nasi kari Salah satu makanan khas Pontianak juga Dan ini kita mau Untuk nyobain nasi kari Yang mengandung babi juga Ya gimana tempatnya Rasanya Harganya Dan Fibenya kayak gimana Ikutin terus di Kang babi Ngebabi Ciao Wow Oke, Bray, jadi ini tempatnya nasi kari Acai, jalanannya seperti ini nih, jalanannya seperti ini, jadi macam apa ya di Jakarta ya, ruko-ruko gitu banyak, kita lihat, oh disini banyak makanan, kalian kalau ke Pontianak bisa ke daerah ini, ini jalan, ini jalan apa ini, jalan Ismail Marzuki, Oke, jadi ada banyak makanan disini, ada kue teo sapi, coipan, oh ini macam, Mora Karang lah, Mora Karang pindah ke sini, atau sini pindah ke Mora Karang, kurang lebih sama, oke, si kari Acai, jalan Siam nomor 123, ini nih, Oke, Oke, kita coba, Nah, si kari Acai, tempatnya seperti ini, sesuai sama Google Maps, nanti gue lampirin linknya di Google Maps, ya, jadi kita turun dulu, kita minta izin dulu, oke, lanjut. Baik, kita udah turun, udah nyampe, udah minta izin juga, eh, kok kunci mobil lu, biar kulangnya tetep bawa mobil, nggak jalan kaki, nah ini nasi kari Acai, tempatnya sesuai sama Google Maps, jalan Siam, kayak kita, Nah, ini tempatnya dia kayak, apa ya, jadi ada banyak menu pilihannya, oh macam kayak padang, kalian bisa lihat sini, kalian bisa lihat sini, Kalian bisa lihat itu ada lauk-lauknya, oke, 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 Cik mau pesennya satu, Iya, 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 Oh, Eh, Kan di buka aja, Buka, Eh, apa, Satu, Eh, pilih lauk apa gimana nih, pilih ininya, Oke, suruh si aku yang, Oh, oke, Siap, siap, Ini pandai susun, ya, Oh, pandai susun, ya, oke, Kita, Ini dulu, Bukanya dari jam berapa Cik? Dari jam, Kita keluar sih, Apa tuh jam, Sekitar jam 6 lah, Oh, sekitar jam 6, Sampai jam? Jam 4, Sampai jam 4, Sampai jam 4, Oh, Berarti jam 4 kesana udah tutup, gak buka? Jam 4, sorry udah, Udah, oke, Berarti jam 6 sampai jam 4, Oh, Langsung abis, Abisnya jam 4, Oke, Kalau jam 4, Pelanggan pun udah jarang, Oh, udah jarang, Jadi, Iya, 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 Oh, oke, Ini ada apa aja? Oke guys, kita nunggu, Ini nasinya, Banyak lauknya, Ntar kita shoot juga ke dalem, Lauknya ada apa aja kok? Ayam, telur, Mudang, Baging babi, Sayur-sayur, Kita mau yang babi, Minta yang spesial, Minta yang spesial, Lauknya berarti, Pilih atau udah? Biasa, campur gitu, Campur aja, Biasa, Oke, Tapi kalau ininya, Bisa pilih ya? Hah? Bisa, Bisa pilih, Kalau biasanya, Oke, Ini biasa campur, Nah, Kita, Spesial lah, Ya, Oke, Kita tunggu, Di ininya dulu, Disiapin, Kita masuk ke dalem, Nanti, Kita, Videoin juga, Oke, Ya, Kip, Kip, Sambal, Kip, Buat ila. Kip, Kip, Kipcata. Kip, Kip, di depan gua udah ada nasi karinya nasi karinya full jadi ini kayaknya nasi campur di ada santan kari kayak itu dagingnya lengkap jadi gua coba ya gua coba satu-satu baru gua jelasin untuk ini ada apa aja begitu kalian dihidangkan di sini itu yang cium aroma timun timunnya yang seger kayak acar timun kalau di warteg acar timun mungkin ya baru acaranya udah seger dan asam manis nah ini nih babi asam manis asam manis ini lauknya lengkap dan sayurannya juga ada enak banget ya rasanya tuh aroma babinya udah hilang dan dagingnya kenyal lembut asam manis bener asam manis tuh kalian lihat ada kari-kari-karinya yang ini buncis ya jingis-jingis sayurannya fresh ini ini wah hasil kuliah 5 menit tadi di depan memang pokoknya ini umbut kelapa bagian tutup kita coba gua belum makan ini dia kayak lembut dia kayak apa ya kayak rebung kali ya tapi rebungan lebih crunchy kalau ini lembut lembut ini masih ada kerancinya dikit ini kalian bisa lihat nasi kari nama nasi kari ini wow nasi kari gitu ini dikasih kari gitu nah kita coba telurnya telur telurnya udah inget ini nih ini ini nya juga Ini cocok buat kalian ya Kalau carapan dan tomah haji Hayulannya enak Sama ini Ada haji babi kecap Ada haji babi kecap Ini 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 Kecap Buri Aroma khas kaki babinya lumayan tepat Ini 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 Itu Kalau Di Jakarta sebutnya Rendang babi Rendang Cuma kalau di sini sateba Sateba ini Bagus Bagus Beda sama rendang biasanya Beda sama rendang biasanya Yang ini lebih ke arah kuri-kuri santan yang lebih berasa Ada timun Timun Timunnya udah dimasak jadi nyerep dia Si bumbunya Dan timunnya gurih Terima kasih Udangnya juga nih guys, dulu selanjutnya, dengan tangan Udangnya gede, agak bantuk dia, palangnya luar gede. Udangnya enak, gurih, gurih manis. Udangnya enak, gurih, 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 gurih. Udangnya enak, gurih, gurih. Udangnya enak. 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 kering kalau kalian enggak suka daging ayam yang kering ya kalian minta yang paha ya 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 Contohnya udah gue review Ini gue lanjutin makan dulu Karena Ini Biar jadi sarapan yang menenangkan Sebelum perang kita dengan Makanan-makanan berikutnya Oke guys jangan lupa Kalau kalian mau ngikutin Petualangan kita Subscribe itu gratis Jadi tinggal klik Jadi kalian bisa mantangin terus Makanan-makanan Mengandung babi ingat hanya Makanan-makanan mengandung babi Yang kita review Jadi Dan share Kalau kalian mau ngajak teman kalian Ini makanan kayak begini Ya oke Jadi jumpa lagi di video Kang babi ngebabi selanjutnya Ciao Oke kita Apa Kita membayar Rame Jadi kita Udah selesai Kita bayar Tempatnya masih tradisional Enak Adem Pagi-pagi kalian kesini Kayak begini Kayak begini Kayak gitu Jadi Kita juga tadi bungkus Sama Oh kalian Nemu Tuh Gigi Nah kalau yang ini Namanya Kolak geribang Kolak geribang Nah kolak geribang Ini Oke Jadi itu kolak geribang Jarang ada Di sini Oke Gue bungkus kolak geribang Jadi berapa ci Tiga tadi ya Yang makan 70 Minumnya 6.000 Oke Terus bungkus Satu lagi Ini 10.000 161 Oke 161 Berarti yang Kalau yang spesial itu 70 ya Spesial 70 Terus Oke Tadah daging 40 Komplit Biasa 45 Oke Komplit biasa 45 Kalau ininya berapa Kolak geribang 10.000 Oke Di kolak geribang Kalian Bisa coba Sini juga Dessert Daripada Dessert Dessert Ala Taiwan Segala macem Orang Indonesia Nih Dessert Asli Lokal Oke Guys Jadi Jangan Lupa subscribe Dan Terus Pantengin Perjalanan Kita Di Pontianak Ciao Wow